dia pernah menyantet Gilbert dan Gilbert menjadi saksi kalau Doughton itu pernah gila selama satu tahun kesakiannya Doughton itu udah kuat karena kenapa lu benar-benar benar-benar padul Sansan muncung lo lama-lama God benar-benar mati dalam pertandingan adu kuasa dengan telur itu Masa Mimawon ada lalu kepala batu tidur aja intinya kan saya babakan Tuhan udah mati artinya dia ngebunuh dong Iya saya Doughtonnya bunuh Tuhan lu nah iya sekarang lu tarik kembali kata-kata nya pasien belajar pada pasien sebelumnya Kenapa karena kalian tidak pernah belajar pada master spiritual samsung orang yang nggak mengerti melihat kita-kita orang sudah ngeliat orang kayak lu disiksa di neraka udah diem opung aja dong mati makanya lu sebagai cucunya gua sebaik ngomong di Cinghai panggil sini kalau gue ketokin parahnya jangan salah guru Cinghai demukunya ketinggalan panggil sini Cinghai ayah itu lu banting-banting dia ngomong berdasarkan kematian Tuhannya itu sih saya babak kalau Tuhan lu aja mati mending lu ngosong ngomong lu ngomongnya bagus tapi lebih bagus lagi kalau lu ngomong saya tuh kalau berargumentasi punya dalya punya alasan logis yang melatang-melatanya si saya babak menurut lu tuh siapa sama seperti Yesus penjelman Tuhan yang jadi manusia berarti si saya babak ini Tuhan Tuhan yang jadi manusia jadi yang Tuhan itu sejatinya bukan lahirnya bukan fisiknya jadi rohnya saya babak itu Tuhan ya banggil ya ya makanya kalau berargumentasi itu kita tuh harus setahap demi setahap anggap aja gini Bang luga berargumentasi sehingga dia tuh kalah dalam debat dengan Anda sehingga Anda bisa menolong dia gitu loh ini kerangkaian dari kamar berapa nih di rumah sakit jiwa baru lepas nih jangan jangan gini ya bro kepala udah nggak berbicara saya kenapa saya babak tidak bisa bangkit dan terang mati ya apabila nggak bangkit menurut saya udah bangkit dan udah lahir lagi ya jangan gini ya manak berapa bangkit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semua pendeta kan jujur Jadi harus percaya Iya Makanya orang awam Kalau Dautoni Terima kasih telah menonton Si Dautoni itu mantan Dukun Dan dia sudah membuktikannya Nah pasti benar Semua Dukun pasti jujur Mana mungkin gak Mana mungkin gak jujur Pasti benar Dukun itu Kan kesaksiannya kan ada Kecuali kesaksian gak ada Kas Dukun pasti jujur Gak ada yang bohong Namanya juga Dukun Jujur semua Dia itu gila selama satu tahun Saksinya satu sekolahan Makanya Makanya apa Kan satu sekolahan Apa Apa saksinya Dautoni itu bertobat Dia pernah Gila selama satu tahun Itu buktinya satu sekolahan Kau keluarganya tau kalau gak percaya sama orang gila berarti kamu yang gila itu kan ya sekarang lo coba buktikan ya iya gak perlu bukti pasti benar lo membuktikan kalau mereka bohong gimana coba oh enggak jujur udah pasti jujur enggak lo yang membuktikan kalau mereka bohong kan lo bilang mereka bohong buktinya mana siapa yang bilang bohong kamu yang bilang bohong kamu yang bilang bohong ya berarti benar kan benar kan saya udah bilang udah udah ngomong benar kok udah udah ganti topik nah gantilah orang udah ngomong benar kok berarti gak ada yang udah 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 jelas ya jangan-jangan jangan-jangan lagi iya jangan lu bilang yang pendeta harus ngomong harus benar kan saksinya kan ada iya kan benar kan buktikannya pun jangan lupa kalau udah benar kecuali saya bilang salah kan saya bilang benar yaudah berarti gak ada yang perlu di masalahin lagi udah udah yang waras itu yang ngalah yang waras ya ngalah bisa begitu ya kok kalah maksud saya kok bisa saya babak kalah gitu udah masuk buah oh bisa pasti kalah lah saya babak apa bisa kalah itu pasti kalah kan beritanya bukan dari dia udah pasti kalah ini anak limpen ngomongnya ya kalau berita ngomongnya ya tadi udah percaya sekarang gak percaya si sang sang kan itu seperti belangkon itu ya depannya halus belakangnya mendol itu tadi ngomongnya benar sekarang enggak oh benar pak kalau pihak dukun pihak pendeta pasti benar lu udah ngeles san san lu udah tua lu udah ngeles kalau ngomong kalau dari pihak saya babak ya pasti salah gitu sekarang kita ngomong ke benar antara pendeta dan dukun gak bisa makan ya sekarang menurut kamu yang gue tanya jangan lu ngeles jangan lu nipu 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 lu saya babak mati gara-gara doktoni enggak lu jawab jujur oh iya iya gara-gara doktoni dong menurut lo yang gue tanya bukan menurut orang lain oh iya gara-gara doktoni dong pak udah pasti benar kalau pendeta udah pasti benar berani masalahin pak yaudah-udah jadi sudah cukup masa pendeta sama dukun disamakan kebenarannya iya san san sudah mengakui bahwa doktoni memenangkan pertarungan udah iya betul udah-udah jangan ngomong lagi loh udah saya membenarkan kok yaudah orang udah membenarkan ngapain lagi dibahas udah cukup loh saya gak bahas kok udah bener tadi tuh bahkan dibilangnya doktoni itu pernah gila doktoni bilang bener juga harus percayakan orang gila iya percaya orang gila iyalah kalau ada yang disangkal gitu apa lagi yang mau dibahas iya iya doktoni gila gara-gara nyantet jadi berlumuin dong gila selama satu tahun bener iya lu nonton kesaksiannya dong dia nyantet Gilbert lu moindong dia gila selama satu tahun dimuntah darah si doktoni bilang satu-satunya orang yang tidak saya yang bisa saya bunuh cuma Gilbert berarti lu kalau disantet mati lho sama doktoni yang tidak bisa saya bunuh itu cuma Gilbert tapi begini ya bisa tapi begini ya ini kan saya babak ini kan ilmunya cukup mumpuni juga tapi kok bisa kalah sama doktoni gitu loh ya karena doktoni pakai nama Yesus tapi kalau lebih terkenal sih terkenal saya babak ya sama dengan macam negara itu kita pakai data loh ini ya saya babak kan penduduknya kan satu miliar Indonesia kan penduduknya baru 270 juta ya iya berarti lebih letok saya babak dong ya artinya kan secara secara mungkin di dunia mungkin memang lebih terkenal saya babak tapi kan nyatanya saya babak matinya sama doktoni menurut lu kak Tampunan saya babak sekarang dimana ya di dikeraknya neraka sana waduh ini gurunya Sansan loh di mata gue saya babak melontong tapi lucunya ya kalau ditanya si toni itu emangnya kenapa nyantet saya babak dia bilang oh saya babak mau nyantet SBY buktinya apa gak bisa jawab kan konyol kepentingannya apa saya babak nyantet SBY emang SBY ada hubungan politik apa sama dia sekarang kenapa dari pihak SBY tidak melaporkan doktoni kenapa pihak SBY tidak melaporkan doktoni berarti benar kan yang mau keluar duit kan lucu kan kalau misalnya SBY ada kepentingan sama saya babak SBY aja kalau ada masalah kalau si SBY ini orang jahat dari mana kok ada hubungan apa antara saya babak sama SBY gak ada hubungan apa-apa kok disantet apa urusannya saya babak nyantet SBY kan gak logis lu tau gak si Dautoni itu itu paranormalnya bukan cuma SBY dari Soeharto yang bawa-bawa itu yang bawa-bawa itulah tapi Dautoni ini pernah gila kan dia gila dia gila karena selama satu tahun berarti pernah gila selama satu tahun ya oh iya karena salah sama Gilbert kalau memang itu cerita bohong pihak SBY harus bikin laporan polisi oh jadi Dautoni ini pernah gila berarti dulu ya gila gara-gara kalah sama Daut sebegitu pendeta Gilbert oh iya terus dia setelah sadar gila dari gila dia sering bikin orang gila dia sering bunuh orang kan dia bilang setelah sadar dari gila om lu gak setelah sadar dari gila ngomong bahwa saya babak nih mau nyantet SBY dulu ya apa sebelum gila itu Dautoni bilang saya ini paranormal istana bukan cuma SBY dari zamannya pernah gila kan gila karena dia menyantet pendeta Gilbert akhirnya dia kalah makanya dia bertobat sekarang akhirnya dia akan mantan orang gila kan gitu kan karena dia kalah debak kalah adonan nanya mantan orang gila dulu kan pendeta Dautoni ini pendeta mantan orang gila iya mantan orang gila hatinya pendeta Dautoni adalah mantan orang gila dulu gitu ya betul betul usah-usah kalau yang penting disini adalah dibunuh sama mantan orang gila gitu kan yang menyangka pernyataan dia itu mantan orang gila yang tolol iya dia menjadi gila kan alasannya alasannya apa ya bukan orang yang tolol justru yang menyangkal itu iya kan harus tahu alasannya lu jangan nipu disini tolong aja mantan orang gila kan jadi pendeta tahun ini kalah ilmu sama udah 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 usah ngomong aja ngomong kalau kepala batu lu bebal manusianya orang-orang itu nggak ada jangan-jangan percaya hoax semua berita itu pasti bener masa bohong jadi enggak begini kalau saya percaya berita itu Oh iya pasti bener mungkin si Saibaba tadinya mau nyantet ditanya itu bukan lu bilang pasti bener lu jawab dulu ditanya jadi kenapa sih pendeta ini nyantet si Saibaba ya mungkin si Saibaba mau nyantet SBY mungkin SBY banyak duitnya mau disantet kali ada kepentingan apa sih Bapak nyantet SBY coba dia nggak bisa jawab harusnya kalau memang dia bertempur dan punya bukti harusnya dia memberitahu kepentingannya apa sih Bapak menyantet SBY itu baru logis kalau dia nggak memberitahu kepentingannya ya berarti tuh waks lalu bakal kepentingan itu lupa kalah kepentingan itu gini apa ini benar-benar terjadi kok kosan-san apa ini benar-benar terjadi aduh kesaktian memang itu benar terjadi pastinya berarti Saibaba kan mau nyantet SBY pasti ada motivasi dong enggak mungkin ya tiba-tiba udahlah lupakan motivasinya kalau misalnya pihak dengerin keputusannya disini PSB bukan lu usah menyebut nama itulah gini aja kita stop 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 dengerin ya enggak jangan menyebut nama yang pernah memimpin bangsa ini ya jangan dibawa-bawa itu gini aja apa enggak benar enggak sih ya Saibaba itu kalah sama dautoni oke wajah jangan bawa-bawa orang menyebabkan itu dengerin ya yang bisa menyebabkan statusnya saya pembunuh bayaran ya ingat loh ya si Tony Tony Daud ini statusnya itu seperti pembunuh bayaran seorang pembunuh bayaran yang baik tentu dia tidak asal membunuh harus ada alasan sehingga orang korbannya itu layak dibunuh kalau dia tidak menyebutkan alasannya berarti si pembunuh ini dia adalah penjahat kriminal jadi si Tony Daud ini kriminal kalau dia tidak menyebutkan alasan dari korban yang dibunuhnya jadi adalah pembohong ya tetapi ini pembohong dia seterusnya pembunuh bayaran lu si Tony Daud ini itu kan masih dugaan-dugaan kamu kamu kan tidak menemui sumber-sumber utamanya kalaupun itu dugaan dia seorang pembunuh bayaran yang baik apalagi dia ramah di depan publik dia wajib memberitahu kenapa dia membunuh Saibaba kalau dia tidak memberitahu berarti dia adalah residivis dia penjahat si Tony Daud karena menghilangkan nyawa orang paham gak sih dia wajib memberitahu alasan dia membunuh Saibaba ya oke oke di mulai orang-orang orang-orang yang luar biasa jadi bagi kalian sah-sah saja Tony Daud membunuh Saibaba tanpa perlu memberikan alasan ini orang awam gak bisa seperti itu teriak-teriak aku bunuh Saibaba tapi dia tidak memberitahu kan orang-orang jadi kriminal udah lu diam dulu sekarang ganti ngomongnya jangan ngomong mulu elunya ya jangan menyebut nama orang ya sekarang sekarang membuktikan itu kita tanya dulu yang bersangkutan benar nggak apa kejadian itu itu dulu nomor satu jadi lu nggak bisa menduga-duga kalau kalau dilihatnya seperti ini kayaknya begini kayaknya begini nggak bisa begitu Daud Tony kan sudah menyebut nama orang Nah untuk membuktikannya lu tanya orang yang bersangkutan kalau orang yang bersangkutan sudah ngomong sama lu berarti omongan lu kuat nah ini kan lu cuma menduga-duga harusnya begini harusnya begini begini-begini ya itu kan gua bukan menduga-duga gua sudah nonton filmnya gua udah nonton bukan menduga-duga gini ya saya bukan menduga-duga ya saya sudah nonton dari A sampai Z videonya dan disana tidak ada memberi tahuan bahwa si pembunuh bayaran Inal Mettoni Daud ini memberi klarifikasi dia layak untuk kubunuh karena belak-belak-belak dia melanggar hukum atau apapun juga nggak ada ini artinya merahasiakan itu tetapi dia punya hak merahasiakan itu tidak menjadi bukti untuk mengatakan lo itu bohong nggak nggak salah Pak makanya gini Pak kalau dia ingin merahasiakan maka dia tidak boleh memproklamirkan bukan dia membunuh seseorang ini adalah kesalahan kita bertansi nah itulah salahnya Bro ketika kamu bertansi teriak-teriak di depan publik bahwa kamu membunuh seseorang kamu tidak boleh merahasiakan lagi alasan kamu membunuh inilah kebodohan kamu karena kau merahasiakan kamu pun tidak boleh teriak kamu membunuh orang itu ketololan orang awam ini nggak mengerti prinsip-prinsipnya merahasiakan kan ya boleh tapi enggak boleh teriak kamu membunuh orang itu punya kasih kamu juga tidak bisa mengatakan dia bohong karena itu bukan bukti itu dugaan berarti pembunuhan saya Bapak juga cuman dugaan bukan kebenaran sama aja makanya sebelum kamu bisa menerima saja kecuali kamu mau saya berita itu kamu sendiri mulut kamu yang bicara tuh itu hanya dugaan untuk memperkuat kau datangin SBY kau rupanya tiba-tiba memperkuatkan tolonya disitu kan tahu yang memperkuatnya SBY-nya kalau dia wajib memberi tahu alasan dia memperkuat jangan menyebut nama-nama itu pemimpin kita itu harus kita hormati semua bekas presiden Republik Indonesia jangan menyebut nama itu kalau anda tidak tidak masih belum ketemu sama yang bersangkutan Anda hanya bisa menduga kamu juga cuma mematikan enggak bisa kamu nggak usah membantu di tempat kejadian ternyata masing-masing ditolong sama eh sama mama anda yang bersangkutan mengatui bahwa saya memang disampai karena ini kamu pendeta ya kamu pendeta ya ya saya ambat Tuhan kenapa Oh pantesan kamu di kecuali kamu sudah mengecek misalnya kamu datangin rumahnya ben betul nggak bapak menyuruh bapakoni nah begitu udah bilang menduga berarti berkanya enggak bisa dibuktikan kamu sendiri bilang menduga artinya berita ini hanya dugaan tidak bisa dibuktikan kebenarannya gitu loh bisa dibahas lagi jadi menurut kosan-san ini enggak pernah terjadi ya dari iya makanya cuma lu terima bahwa botlo itu sudah mati kebodohan orang-orang ini kan misalnya punya ternyata lembah terlihatnya saya babak kamu kamu udah mati tapi kamu udah matikan alasannya orang itu iya di bunuhnya dia sudah di kuburan pendeta kalau pendeta di kuburan ya udah itu derita lu otaknya kosong kan sudah mati saya babanya bos lu otaknya Tuhan lu Yesus kamu juga udah mati tapi udah bangkit udah naik ke sorga ngebiarin ya saya babak udah mati sebagai lo yang punya Tuhan masih ngeri lu lagi-lagi hidup pendeta karena lu masih hidup masih kerenan lu kosan-kasan tadi apa namanya pantesan tadi pantesan itu apa maksudnya aduh ya dipotong kenapa pantesan itu apa maksudnya pantesan ya pantesan dia bertuankan saya babanya mati dia marah-marah pendeta gini lu ya kalau kalian tahu ya kalau status pendeta itu orang yang belajar secara akademis tentang Alkitab ya saya mau beritahu ya Sansani memberitahu ya kalau orang punya kecerdasan dia tidak mungkin sekolah Alkitab atau sekolah Al-Qur'an artinya apa artinya kamu tidak punya cukup akal buddha mumpuni untuk bisa menafjirkan ayat-ayat Alkitab ya tapi Tuhan itu bukan orang yang punya kecerdasan Tuhan lu sekali lagi ya ini lama-lama gua matiin lu Sansan lu ya udah matiin aja Tuhan lu sudah mati sekarang tinggal boleh nggak boleh ngancam-ngancam masalah nyawa nggak boleh ngancam-ngan ngomong ya Pak pendeta mau pendeta mau ujungan lu sudah mereka itu bukan orang juga lo mati nih dengarkan ya mau gelarnya kepenetan apa keustadan apa kebikuan gitu ya semua gelar-gelar keragaman itu menunjukkan membuktikan bahwa orang itu tidak punya kecerdasan yang mumpuni untuk memahami atau menafsirkan kita punya seorang Sansan tidak membutuhkan sekolah-sekolah semacam itu kenapa karena banyak Bapak lu udah mati jangan bahwas itu bosen jadi gini bro ya kita ganti topik lah ya jadi gini pendeta atau siapapun juga kan sebelum menjadi pendeta mereka tuh belajar bagaimana cara memahami Bible ya tapi orang yang yang jadi guru kita disana itu pun belajar dari guru-guru sebelumnya dan begitu pun tulus turun temurun lalu ketika kalian mempercayai interpretasi para guru-guru di kelas pendetaan itu artinya kamu tuh bukan belajar pada orang yang paham tapi kalian belajar dari pasien-pasien sebelum kalian nah inilah yang nggak dipahami oleh orang normal jadi salah ketika kita bukan salah sepenuhnya ya secara subjektif tidak salah belajar kependetaan tetapi secara objektif itu keliru kalau kita ingin mempelajari sebuah pelajaran ya ibaratnya pelajaran spiritual bukan belajar secara formal semacam itu kita harus berguru pada master spiritual dan itu tidak didapat pada sekolah-sekolah di pesantren atau di kependetaan itu keliru itu hanyalah formalitas yang yang spiritual itu tidak bisa diformalkan ketika kita lulus pun kita hanya pandai dalam urusan formal bukan pandai bukan memahami esensi dari spiritual itu ini berlaku untuk semua agama jadi nggak bisa sekolah kependetaan tuh sekolah keustatan keliru banget ibaratnya kita mau belajar silat lu pembakannya apa ngebahas apa sih temanya apa ngebahasnya kok jadi kependetaan si apaan sih lu iya ya nggak ngerti ya pak ya iya ya maklum maklum nggak tahu gua yang ngomong nggak ngerti gua iya 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 wajar wajar yang gua tahu sekarang kalau lu udah mati udah kok benci sih pak aduh benci banget bukan benci Tuhan lu udah meninggal namanya saya bilang aduh benci banget ya kamu harus benci pak kalau nggak benci nggak bener pak ajaran Yesus tuh bencilah musuhmu harus benci kalau nggak benci kamu nggak memperhatikan iya harus benci harus benci pak kalau nggak benci berarti bukan Kristen anda iya kan Tuhan anda kan saya bahagia dia udah meninggal iya makanya kamu harus benci saya kalau nggak benci iya tuh bener Pak itu bener Pak itu doa yang baik Pak itu doa yang baik Pak ini anda seorang pendeta yang baik Pak nggak bisa diajak ngomong dia dia anaknya debat kusir untuk akan saya masuk neraka itu baru pendeta yang baik nah itu udah bener Pak eh pendeta luga itu yang bagus tuh luga tambunan tuh mendoakan orang masuk neraka oke bagus pendeta yang bagus itu udah 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 ganti yang ngomong ya ganti yang ngomong ya jadi teman-teman si Sansan ini dia ini debat kusir jadi debat sama dia ini tidak ada manfaat dan ilmu yang kita dapatkan selain daripada ngotot-ngototan makanya saya bilang udah mending ganti yang lain nggak ada gunanya debat sama orang kayak gini tapi begini Kak ko Sansan ini juga percaya Yesus loh dia semua mau dipercaya nama dia semua mau dijadiin Tuhan nama dia baik ntar lagi ada batu lewat juga mau dijadiin Tuhan nama dia tapi ko Sansan tidak mentuhankan lidah dan perutnya nah itu dia si ko Sansan ini lama-lama kucing lewat juga dituhani nama dia tapi pertanyaan saya kedua pembicara nih apa bener nggak sih Daud Tony itu yang melenyapkan saya babak ini bener terjadi apa ini hanya sekedar wacana iya 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 kan Daud Tony kan berani dia ngomong di publik itu sudah dia ngomong selama satu tahun lebih ya tapi nggak ada tuh yang komplain nggak ada tuh yang lapor dik polisi kan nggak ada kan iya kan kalau nggak ada yang lapor bahwa itu semua katanya dia kenal jenderal A jenderal B dan jenderalnya pun diam iya berarti itu bener oke kalau misalnya ada berita-berita bohong itu pasti udah cepat itu wah nih bohong nih Daud Tony ternyata nggak ada yang komplain dia tiap hari dia kuat banget iya berarti bener udah oke kalau menurut bro lu nggak bener ko Sansan percaya nggak ini bener kejadian apa gimana oh bener pak dukun itu kata-katanya pasti bener nggak mungkin bohong apalagi pendeta dukunnya nggak bener kan jadi kok Sansan percaya kalau saya babak itu dimatikan oleh Daud Tony iya bener waduh ya udah kalau begitu nggak usah debat percaya kok iya memang nggak debat harus percaya kenapa harus percaya kok karena dukun pasti jujur apalagi dukunnya pendeta udah kok bener kadang bener gak perlu bukti lagi bener kadang salah itu jujur manusia ini saat sini kalau membunuh apa tidak dihukum kalau membunuh iya kok Sansan ini terlalu bertiasan untuk membentukan diri bentar ya lainnya nggak usah nambahin nggak nggak usah nambahin nggak biar dulu kelar ini urusan jadi kok Sansan percaya kok percaya dong kenapa gua mengatakan Daud Tony ini benar kesaksiannya karena udah terbukti kenapa terbukti Daud Tony itu memang terkenal dukun paling saksi sakti di Jawa buktinya dia sudah menjadi paranormal istana itu terbukti ya kan dia kenal dengan orang-orang istana nah terus yang kedua dia dia masih perlu masih perlu ini pendukung percaya pendukung jangan beri Sansan jangan debat kusir disini kita nggak boleh debat kusir disini ngomong ganti-gantian tenang ya terus yang kedua Daud Tony ini mantan dukun dia punya bukunya dia bisa menjelaskan semua ilmu-ilmu santet itu masuk akal terus yang ketiga dia pernah menyantet Gilbert dan Gilbert menjadi saksi kalau Daud Tony itu pernah gila selama satu tahun dan setelah dia gila dia sembuh didoakan sama Pak Gilbert lalu dia sekolah Alkitab jadi dari dukun sekarang dia jadi penginjil kotbah di gereja-gereja itu kesaksiannya bener bahkan yang mensponsorin dia adalah insinyur Ciputra salah satu orang terkaya di Indonesia itu yang menerbitkan buku-bukunya Daud Tony kalau misalnya Daud Tony itu memang bohong-bongongan nggak mungkin sekelas Ciputra mau mensponsorin pelayanannya Daud Tony iya betul Pak betul nah berarti dari situ kesaksiannya Daud Tony itu udah kuat karena kenapa Daud Tony kuat benar kan dulu Sansan muncung lu lama-lama benar benar udah pasti benar Pak udah pasti benar gak tau diem kalau aku lagi ngomong kau diem iya 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 nah terus si si Daud Tony ini dari waktu gua tahun 2000 ya sekitar 20 tahun yang lalu itu dia udah khotbah di gereja-gereja dan banyak yang di disembuhkan sama dia dia pernah menengking bandau Kalimantan adu Santet di Jawa Timur di Tunjungan Plaza itu semua ratusan orang tukang santet-santet dia dan dia menang terus dalam setiap pertempurannya nah kalau dihadapin cuma dukun kayak Sai Baba dibilang Sai Baba mati itu terlalu bener malam menurut gua iya bener-bener Pak karena dia menang itu fighting dengan dukun itu bukan cuma sekali-sekali udah ribuan kali iya betul-betul Pak betul Sai Baba kan cuma salah satu dukun iya iya satu dukun diantara seribu dukun iya apa sih ilmu Sai Baba enggak ada apa-apanya Sai Baba gua aja juga gua aja juga pernah fight dengan pemilik 28 jin iya iya anda aja menenang kalau Sai Baba kok enggak begini kok Sansan anda enggak boleh pasrah begitu ini kalau bener ya kok Sansa katakan kalau enggak ya kok Sansa harus membela dong jangan pak jangan pak ini harus diluruskan kok ini harus diluruskan kalau udah gini namanya satir satir gini aja kalau si Sansan masih ngotot nanti eh Master hipnotis Indonesia saya suruh hipnotis hipnotis si Sansan mau enggak mau mau kamu di dipnotis iya mau oke siap ya siap nanti kamu saya undang iya 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 jadi gitu aja jadi sesuatu yang nggak bisa dibuktikan jangan di demantin lah di manda sama Kalimantan ngapain ya kamu harus di mando kamu harus bisa menang misalnya mando Kalimantan saya suruh mando kamu kalau misalnya kepala kamu putus berarti kamu jangan salahin aku ya iya 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 bagus Kenapa jadi pasrah begini kok bukan banget bro sesuatu yang nggak bisa dibuktikan jangan didebatin capek bro mendingan diikuti makanya nanti kau ku hadapkan dengan Master Limbat suruh kau makan kaca nanti tapi kalau saya sih ya kalau saya ya saya bukannya bela kosansan sepertinya ini sulit untuk dibuktikan ya daripada membicarakan orang lain ya boleh itu dibicarakan karena kita pernah mendengar sih Luga ini pernah ke surga kosansan pernah juga ke surga ceritakan dari versi kalian masing-masing nih versi dari kosansan itu bagaimana surganya dari Luga ini bagaimana indahnya surganya kan enak itu nggak usah misalkan orang lain lah bicarakan diri kita sendiri gitu maksud saya oke silahkan Mas Nid bukan mengikuti kemauan anda saja orang kan juga banyak pembahasan yang dibahas kan sekarang saya jangan lari ke surga lagi udah ke surga tiap hari bahas ke surga lagi ini yang dibahas pembahasan mantap Pak saya Bamba yang dibahas toko toko dunia toko-toko kelas dunia hati sama Dautoni itu ada apa apakah mungkin Dautoni sejak itu dia berbohong sampai masuk di YouTube menurut gua enggak Dautoni pendeta memang pendeta pasti jujur lah mana mungkin borong sih iya kalaupun mungkin misalnya dilihat dari misalnya sepak terjangnya masuk akal karena Dautoni memang kecuali Dautoni masuk akal namanya mantan dukung pasti bener lah kan dia udah mantan iya betul karena menurut saya kecuali misalnya ada preman ngomong saya ngalain saya babak nah saya pusing dasarnya nggak ada orang preman kok bisa ngalain dukung nggak punya dasar tapi kalau mantan dukung mengalahkan dukung masuk akal mantan dukung mengalahkan dukung masuk akal tapi kalau preman tupang sayur ngalahin dukung mati ya itu saya nggak percaya logikanya kan bermain iya iya kalau sampai lo nggak percaya yaudah besok gua bawa lo ke Master Limbat misalnya kalau lo misalnya kalau lo dicek nggak patah nah baru gua salut sama lo jangan ke Master Limbat ke itu aja Tony Daut aja jangan jangan harus Master Limbat yang terlalu senam yang memakan kaca aduh kalau Dautoni kan sifatnya kan harusnya Anda sebagai pendeta bertanya dong Pak Daud kalau Anda berkata Anda sudah membunuh sebab coba yang pantas tuh Anda memberitahukan alasan dia layak dibunuh kalau tidak diberitahukan harusnya Anda tidak boleh berkwarfar bahwa Anda membunuh seseorang karena itu nyawa manusia itu tidak membunuh itu tidak membunuh karena dia itu berdoa dengan si si Dautoni nya mau disantai berdoa menggunakan tangan si Tony untuk membunuh saya Bapak tetap aja dia wajib memberitahu kalau enggak dia ya pembunuh lah kalau tidak memberitahu kesalahan saya Bapak ibaratnya dia itu statusnya pembunuh bayaran gitu loh kalau memang begitu wajib memberitahu kalau enggak salah dianya enggak boleh begitu enggak seperti itu dong kan dia kan gua membunuh orang tapi dia enggak beritahu alasannya ya salah itu bukan membunuh orang saya Bapak yang menyangka pembunuh berarti dia mohon dong kalau bukan membunuh saya Bapak berarti dia koaks kalau Anda bilang dia tidak membunuh saya Bapak koaks dong Anda sendiri berkata dia tidak membunuh saya Bapak gimana membunuh itu nanti membunuh kita bapak kan kita datengin rumah itu membunuh tapi kalau misalnya saya Bapak nyantet lalu kita datengin orang dia bilang katanya saya Bapak mati oleh Tony Daud tapi bukan membunuh ini kan namanya apa dia mengatakan saya Bapak mati dalam pertarungan betul jangan begitu Pak Pendeta Anda harus pecah yang banyak mati dalam pertarungan itu banyak melawan pendeta menghilangkan nyawa orang itu namanya membunuh pendeta kok nggak tahu ya itu bukan membunuh karena yang membunuh kalau gitu saya Bapak tidak mati sama Tony Daud kalau Anda bilang bukan membunuh jangan bilang saya Bapak mati oleh Tony Daud kan bodoh namanya saya Bapak mati sama Daud maksudnya mati dalam pertandingan aduh kuasa dengan itu Mas Ami Mawon udah lalu kepala batu udah tidur iq kamu berapa sih Tony eh Tony lagi anak gua Tony iqmu berapa sih menghilangkan nyawa orang tapi bukan membunuh tanya nggak nggak nyambung otaknya nih nggak sekolah kalau dulu ya menghilangkan nyawa tapi bukan membunuh itu kayak gimana ilusi ya itu yang membunuh Tuhan tapi Daud Tony cuma menengking nggak sepuluh lalu otaknya ada di tenggul membunuh Tuhan jangan bilang Tony Daud membunuh kalau gitu kalau yang membunuh Tuhan udah lu masuk gini lu gansang kan bodoh bentar kalau ada tentang pendaftaran lu langsung daftar aja diri lu sama keluarga lu daftarin aja diri lu di neraka lu udah pantas di neraka udah kamu tuh pantas dikasihan nih karena logikanya nol menghilangkan nyawa orang bukan membunuh lu jadi nyerahin ke Tuhan kok bawa Tuhan lucu-lucu aja katanya nyantet katanya dukun sekarang bawa-bawa Tuhan ya intinya kan saya baba kan Tuhan lu udah mati artinya dia ngebunuh dong iya saya Daud bunuh Tuhan lu nah iya sekarang lu mau tarik kembali kata-kata nya kan tonyol kan intinya Tuhan lu udah dibunuh udah di titik-titik makanya saya bilang orang yang sekolah kepeneritaan semua itu IQ-nya jongkok iya tapi Tuhan lu mau mati iya tapi Tuhan lu mau mati iya nggak apa-apa kayak membicarakan jujur orang yang sekolah keagamaan ya beda sama sekolah kedokteran lu ya sekolah fisika yang lain beda kalau sekolah keagamaan lucu itu sesuatu manusia itu yang normal ya bukan yang normal kalau dia cerdas dia tuh nggak butuh sekolah kependetan dia sendiri bisa menafsirkan bahkan kamu pendeta sama saya aja belum tentu kamu bisa mampu menafsirkan kamu pikir kamu mampu menafsirkan Alkitab tidak spiritual itu jauh melampaui akal budi manusia ya kamu tidak bisa menafsirkan Alkitab hanya dari belajar dari sekolah itu nggak bisa karena mereka pun sebelumnya belajar-belajar lagi pasien belajar pada pasien sebelumnya kenapa? karena kalian tidak pernah belajar pada master spiritual ini orang yang nggak mengerti lu udah ngeliat kita-kita orang sudah ngeliat orang kayak lu disiksa di neraka udah diem udah ya kita udah pernah ke neraka lu udah pernah belum? nah makanya lu nggak sebaik ngomong kita udah sering ke neraka kok udah bolak-balik lu baru ngomong sana ngomong segini kalau pendeta yang bener itu menyanggah argumentasi Sansa iya tapi kamu nggak bisa menyanggah argumentasi saja si Seba ngopung lu udah mati ngopung lu aja udah mati makanya lu sebagai cucunya ngopung lu sebaik ngomong di cinghai panggil sini kalau gua ketokin bahannya jangan salah guru cinghai ilmunya ketinggalan panggil sini cinghai banting-banting tinggi loh ilmunya itu ini Pak Pak Luga saya Sansan ngomong jujur ya ini berlaku untuk semua agama siapapun juga yang belajar sekolah keagamaan hakikatnya mereka tidak mengerti karena guru mereka iya intinya Tuhan udah mati udah itu intinya nggak usah ngomong lagi udah iya udah mati iya bener jadi hakikatnya belajar keagamaan itu mereka bukan belajar pada seorang guru yang mumpuni guru yang harusnya level master spiritual mereka hanya berguru pada guru sebelumnya guru sebelumnya hanya Pak Pasien jadi pasien belajar pada pasien begitu turun-temurun sama sekali harusnya belajar itu pada dokternya dalam tanda kutip yaitu seorang nabi jadi bukan pada seorang guru yang cuma dalam formal aja memahaminya nggak bisa kalau untuk formalitas hanya untuk pemahaman Sansan juga bisa kenapa harus belajar pada sekolah pernetaan apakah otak mereka lebih pintar enggak enggak orang-orang yang kurang kecerdasan aja yang sekolah-sekolah ke pendeta A lu pikir lu kakak cerdas oh saya cukup cerdas Pak makanya gini saya beritahu ya ilmu ketuhanan Yesus itu tidak cukup hanya ditaruh di Bible enggak keliru sekali kalau seorang Kristen menganggap bahwa semua yang ada di Bible ini cukup semua itu cukup untuk Yesus mewalisi ilmunya keliru sekali kalau mereka punya pemahaman begitu ya yang membuat Alkitab yang menuliskan seluruh Alkitab hanyalah orang biasa bukan master spiritual hakikatnya ketika kita belajar Alkitabia hakikatnya kalian bukan belajar pada orang yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu kalau kalian ingin mewarisi mau ketuhanan Yesus mau spiritual kalian harus belajar master spiritual bukan pada pendeta atau sekolah akademis teologi bukan ini orang-orang kalau Bible intinya kembali lagi kepada intinya Tuhan udah minggal gak ngejawab yang saya ini ya gak punya gak punya argumentasi yang mumpuni untuk menanggap pertanyaan artinya dia cuman at home minum doang misalnya nih Pak Andi dia cuman minum gak berani menyanggap argumentasi seorang pendeta bayangkan kalah debat sama seorang biasa kayak Sansan lu kan tergantung siapa Tuhan lu dengan dia tidak menyanggap pernyataanku artinya dia sudah kalah dalam argumentasi ini masalah itu gue ngapain nanggapin pertanyaan makanya jangan yang gue minum dong saya ini bicara saya punya argumentasi begini kamu kalau memang argumentasi saya sanggahlah secara akademis gak perlu disanggah karena lo itu gak perlu karena memang gak punya gak punya peluru sayur udah gak punya peluru inilah level inilah level apa kecerdasan seorang pendeta seperti ini kalian harus tahu ya memang begitu karena Tuhan lu udah mati seorang akademisi yang bidang spiritual keagaman ya kayak begini makanya kalian dipercuma kalau debat-debat agama sama level-level begini percuma sama aja kalian debat sama orang awam gak ngerti apa-apa karena semuanya itu formalitas bukan sampe kedatang itu cuman dikulit sekarang gua tanya bener gak Tuhan lu sebabah terlalu jat dalem bro saya ini mau diskusi sama anda tapi anda tuh gak serius iya gampang gua serius sama Tuhan lu aja saya babah makanya bukannya saya gak mau nanggap iya iya saya mau diskusi kalau orangnya serius gak mau gue gue gak mau diskusi sama lu iya 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 debat aja kok sansan kok sansan mandi dulu gak lu kalau cuma hanya Bible aja lu pakai berarti ilmu lu gak nyampe gitu loh gak lu harus belajar sama guru cing hai sama saya babah gitu loh jadi sepertinya nih kok sansan ngajak lu gak supaya ilmu lu tambah tinggi gitu bukan tambah tinggi masalahnya kecuali saya babah bisa bangkit dari antarong mati dia pantas debat sama gua ini saya babahnya udah mati ngapain lagi gua debatin bosnya juga mati iya betul betul dia kan ngomong berdasarkan kematian Tuhannya itu sih saya babah kalau Tuhan lu aja mati mending gak usah ngomong lu ngomongnya bagus tapi lebih bagus lagi kalau lu ngomong 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 gua bagus katanya berarti argumentasi gua cukup bagus lagi kalau lu gak ngomong kalau soal Tuhan yang kamu pikir gak bisa bangkit lagi itu kan interpretasi kamu karena orang normal itu cuma melihat apa yang tampak di mata mereka belajar spiritual kerohanian tapi melihatnya yang lahir bukan yang rohani ini salahnya kalau gak salah dulu kok Sansan pernah mengatakan Yesus itu apa dulu ya Yesus itu apa dulu ya kok Sansannya Yesus itu Tuhan terus gak gak makan makan daging apa dulu gak pernah makan daging iya Yesus itu begitari yang gak menurut ko Sansan kalau seorang pendeta calon pendeta itu di dogma bahwa semua yang ada di bayi bayi itu benar 100% udah di dogma sepanjang itu bro gak boleh lagi ada keraguan gak boleh lagi ada sifat kritis nah bagaimana pendidikan semacam ini bisa menuntun anda pada kebenaran yang objektif gak bisa bro tidak ada jiwa peneliti tau gak seseorang yang benar-benar mencari Tuhan mencari kebenaran dia harus punya jiwa seorang peneliti harus meragukan segala sesuatu sebelum menerima sebagai kebenaran ini gak ada semua tuh di dokma doktrin oh ini benar ini begini yang benar semua yang mana bisa maju orang macam begini sekolah-sekolah teologi itu hakikatnya ya bukan mempintari orang membodohi kita tapi gak bisa begitu kok luga ini gak perlu seperti itu karena Yesus datang langsung ke dia gitu loh ya iya kalau kamu argumentasi saya tuh kalau berargumentasi punya dalya punya alasan logis yang melata-lata kalau mau tanya si saya babam menurut lo tuh siapa? sama seperti Yesus penjelman Tuhan yang jadi manusia berarti si saya babam ini Tuhan? Tuhan yang jadi manusia jadi yang Tuhan itu sejatinya bukan lahirnya bukan fisiknya jadi rohnya saya babam itu Tuhan? ya orang gila ya ya makanya kalau harus berargumentasi itu jangan jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan ya kita tuh harus setahap demi setahap anggap aja gini bang lu gak? anggap aja gini bang lu gak? anggap aja gini bang lu gak? jika ada yang lebih gila lagi jika anda ketemu seseorang yang Tuhannya adalah iblis anggap aja gitu harusnya mengarahkan berargumentasi sehingga dia tuh kalah dalam debat dengan anda sehingga anda bisa menolong dia gitu loh bukan mentertawakan dia keliru kita tuh mentertawakan orang ini sebenarnya ini kerangkaian dari kamar berapa nih di rumah sakit jiwa baru lepas nih kita ini jangan gini ya bro kita ini punya juri sendiri jaksa sendiri kita merasa tahu tentang kebenaran gitu loh karena dari awal kita didokma oleh sekolah teologi yang bener tuh ini loh yang lain salah non-kristian kesalah masuk mereka semua yang bener tuh gini nih udah didokmat seperti itu bro jadi anda di dalam kepala udah nggak berpikiran saya kenapa saya babat tidak bisa bangkit dan terong mati siapa bilang nggak bangkit menurut saya udah bangkit kan udah lahir lagi nah gini ya pelan-pelan makanya kita mengambil kesimpulan ya kupinya mana nggak bangkit iya itu kan kepercayaan bro iya susah bro mau ngedongeng gitu mau ngedongeng iya jadi gini bro sebetulnya tidak ada satupun orang yang tidak akan bangkit kamu aja mati akan bangkit jangankan saya babat gitu ya repotnya anda nggak punya maksud saya bangkanya saya babat bisa bangkit nggak dari kuburan oh itulah saya bilang yang bangkit itu bukan daging bukan subuh lahir saya babat dibakar saya babat dibakar terima kasih mungkin mungkin dibakar mungkin dibakar gak Tuhan dibakar gila masa Tuhan mau berak masa Tuhan mau nyusu aduh itu juga kan kayak anak kecil kan juga kayak begini nggak lu harus edukasi nggak lu harus keluarin ini udah udah nggak perlu diajari lagi nih nggak lu harus keluarin aja masa Tuhan ya masa Tuhan kamu dikalib masa Tuhan kamu mencerit cocoknya langsung kurang dewasa diskusinya coba lebih dewasa ya oke teman-teman gue istirahat dulu ya tuh kalah lu kalah sama Sansan Tumbe lu kalah sama Sansan lu nggak bener lu nggak Tuhan nyanyi udah dibakar apalagi mau dilawan dia kalau saya saya tuh orangnya berani memastikan tidak ada pendeta yang punya kecerdasan dalam hal spiritual ya udah kok karena kok Sansan udah turun kok Sansan lagi lu nggak udah tembuna udah mundur dulu ya ini disudahi topik ini gitu iya iya